Halo Pemirsa, jumpa lagi di channel Life of BB Hari ini aku tadi barusan beli ikan koi terbaru, 3 ekor Ikan koi-nya cukup bagus-bagus Tapi sayangnya tadi waktu di tempat petaninya aku belum sempat video ya Karena langsung nyemplung ke kolamnya Jadi klik banget untuk video, langsung saja aku bawa pulang Dan ikannya ini langsung mau aku masukin ke dalam kolam Tapi sebelumnya aku sudah siapin air Jadi air ini sudah mengendap selama satu malam Dan dikasih airasi, jadi dikasih gelebung-gelebung udara Kita akan langsung keluarkan ikannya Nah ini ikannya merah-merah Kalau petanikan atau penghubikan ngomongnya pedes Merah-merah Tuh ini yang pertama Ini mantap sekali Doitsu teman-teman Jadi dia nggak ada sisiknya Halus Terus motifnya tadi aku suka sekali Kanan-kirinya bagus Ini ukuran ikannya sekitar 30 cm Yang kedua Ini mantap Wah lepas Itu juga motifnya mantep Sangke ya Ukuran sekitar 25 cm Nah yang ketiga ini juga Doitsu Keren Nah tiga yang satunya ini tadi Ukuran sekitar 30 cm ya Jadi aku barusan beli 3 ekor ikan ini aja Motifnya aku bagus-bagus Jadi ikan ini nanti Aku akan karantina sebentar disini Nanti aku akan tunggu sekitar 1 jam Kalau biasanya sih aku Dapat ikan baru Aku karantina dulu di akwarium Dan ini karena Kondisinya sehat juga ya Kondisinya sehat Dan aku nanti mau coba langsung masukin aja ke kolam Tapi nanti dia biar Ada pasti dulu dengan Airnya Dengan pH Dengan suhunya Awan biarkan disini selama 1 jam Oke Nanti akan kita langsung rilis ke kolam Oke teman-teman Setelah tadi 1 jam ikannya dalam bak Yang berairasi Sekarang aku mau langsung masukin ikannya ke dalam kolam Ini kolamnya Sudah cukup Apa namanya Stabil ya Dalam artian kondisi airnya sudah cukup stabil Jadi karena ikan ini tadi sudah masuk ke dalam kolam karantina Di petaninya Sudah hampir disana 1 minggu ya 1 minggu dia di karantina Jadi aku pikir sudah cukup sehat Oke teman-teman Sekarang kita akan masukkan ikan yang pertama Ini Ini motifnya ini aku suka banget sebenarnya ya Nah ini Oke Wah Mantap Sekarang ikannya kedua Nah ini juga motifnya sama Hampir sama tapi keren ya Kalau dalam air Wah langsung lepas Nah itu menandakan ikannya sehat teman-teman Nah itu tadi yang Tadi kita masukin pertama ya Motifnya bagus Dia sudah bersama-sama Teman-temannya yang lain Dia sudah bersama-sama Dan kelihatannya bagi ya Kalau ikan langsung gabung gitu Tanpa dia perlu nempel-nempel Di pojokan-pojokan Biasanya ikannya sehat Nah kayak itu tadi kan Nah dia langsung iso Iso gabung sama teman-temannya Berarti ikannya sehat Selanjutnya ikannya terbesar yang kita masukkan Nah ini agak licin Jadi agak terus rapet pegangnya Ini yang bagus Wah Aduh Tuh bagus kan Oh merahnya kayak Cari Pedas Mana tadi Nah itu teman-teman Sangat merah sekali Pedas Bagus Tampak sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menikmati Oke Pak Mirza itu tadi Kita baru saat memasukkan 3 koleksi Ikan koi baru ke kolam saya Dan Dia tampak bahagia sekali di alamnya Semoga dia bisa Bertahan lama, sehat Kumpul sama temannya Dan dia bisa jadi besar Oke terima kasih dari videonya Jumpa lagi di lain kesempatan Nanti kita akan nambah koleksi-koleksi baru Dan aku akan usahakan untuk rekam Jadi di petaninya Proses belinya, di kolamnya seperti apa Nanti aku akan berusaha rekam Biar tahu prosesnya teman-teman ya Oke, bye-bye